Intro Assalamualaikum, kita bertemu lagi kali ini untuk membahas sekali lagi tentang brand dan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana brand dapat kita bangun melalui pembuatan cerita bahwa konsumen kita tidak akan tahu sebetulnya seberapa baik kita kalau kemudian kita tidak menceritakan kebaikan dari produk itu dan hal ini disampaikan oleh seorang penulis buku bisnis Seth Godin yang judulnya sangat kontroversif sekali, sangat menantang orang untuk membaca yaitu All Marketers Tell Stories di buku itu disampaikan bahwa seperti tadi saya sampaikan konsumen seringkali tidak mengetahui produk mana yang baik dan mana yang tidak mereka mempersepsikan sesuatu dari sinyal-sinyal yang diberikan oleh pemasar dan untuk itu pemasar harus menyampaikan story harus ada story dibalik sebuah brand dan untuk membangun apakah merek dalam bentuk obyek barang ataukah personal branding juga ada kesamaan harus ada cerita dibalik itu dan hal itu juga sudah dicontohkan oleh Tuhan bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kisah-kisah orang-orang yang baik tentang para nabi, ada personal branding yang dikemas dalam bentuk cerita maka demikian pula yang harus kita lakukan bahwa ketika kita membaca kitab-kitab suci apakah untuk kitab suci agama apapun saya yakin pasti ada sebuah cerita yang menceritakan tentang perjalanan bagaimana orang suci tersebut mendapatkan petunjuk dan memberikan pengajaran bagi orang sekitarnya dan itulah yang menjadikan kita sebagai para pemeluknya kemudian menjadi percaya terhadap apa yang disampaikan oleh ajaran tersebut dengan demikian storytelling adalah hal penting untuk menjadikan konsumen percaya juga terhadap produk yang disampaikan oleh pemasar maka kita sebagai pemasar juga harus bisa membuat sebuah cerita apakah produk itu adalah produk barang ataukah personal kita harus coba bisa menggali cerita yang menarik bagi orang lain dan pada dasarnya kita sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas bercerita karena sejak kecil kita adalah individu yang suka mendengarkan cerita hingga saat ini informasi yang tersampaikan kepada kita adalah informasi dalam bentuk cerita sehingga konsumen menjadi percaya yakin terhadap produk walaupun itu produk baru maka belajarilah bagaimana cara membuat cerita yang bisa diterima dan kemudian bisa dipercaya oleh konsumen saya Dr. Gancar Chandra Bremananto dari Magister Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Air Langga untuk para pembelajar manajemen sampai ketemu lagi